Intro Soal sosok siapa pengganti Iputu Gede di versi Bandung pada putaran kedua masih misterius. Pelatih versi Boyarodak bicara gamblang tentang kondisi terkini versi Bandung dalam rencana mendatangkan pemain baru di bursa transfer tengah musim ini. Apalagi versi Bandung di musim ini telah kehilangan 3 back yang hengkang ke klub lain. Selain Iputu Gede yang gabung ke Bayangkara FC, 2 back kanan versi belainnya terlebih dulu sudah pergi. Mereka adalah hand-hand Herdiana yang dipinjamkan ke Dewa United pada awal musim ini. Lalu pemain cadangan abadi Erianto dipinjamkan ke PSPS Riau di bursa transfer tengah musim lalu. Meski ditinggal 3 back kanan, pelatih versi Boyarodak tidak mau bersedih. Boyarodak menyiapkan alternatif lain soal sosok pengganti Iputu Gede di versi Bandung. Bahkan Boyarodak menyiapkan opsi darurat untuk mengganti Iputu Gede. Menurutnya, jika Persib tidak mendatangkan lagi pemain baru, maka Boyarodak akan memanfaatkan pemain yang ada. Saat ini saya belum mendapatkan kabar apapun dan tentu kami berusaha untuk menemukan penggantinya. Tapi tidak mudah mencari pemain baru termasuk back kanan Persib di tengah kompetisi. Tidak mudah di pertengahan musim untuk menemukannya. Sementara kami akan memanfaatkan pemain yang ada, ungkap Boyarodak. Soal pemain baru Persib untuk putaran kedua, Boyarodak pun telah mengajukan proposal pemain baru kepada manajemen. Namun sampai ditutupnya bursa transfer putaran kedua, Boyarodak belum tahu apakah manajemen Persib mengabulkan daftar belanja pemainnya atau tidak. Karena untuk mendatangkan pemain baru, Persib harus disesuaikan dengan budget. Termasuk soal kemungkinan Persib melepas beberapa pemain untuk mendapatkan pemain baru tuntasnya. PSS Leman kembali melakukan pergantian di posisi pelatih setelah memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Bertrand Krason. Manajemen Super Elang Jawa menunjuk pelatih bendara Serbia kelahiran Bosnia, Risto Vidakovic, untuk menggantikan Bertrand Krason. Risto Vidakovic sebelumnya sempat menangani Borneo FC pada musim 2021-2022. Dan terakhir kali dia menangani klub pepan atas Liga Premier Singapur, Lion City Sailor. Kami mendatangkan pelatih baru untuk PSS di putaran kedua, yaitu Risto Vidakovic. Pengalaman dia di Indonesia dan cara dia melatih serta strateginya dalam meracik tim, jadi alasan PSS meminang pelatih tersebut. Di PSS, Risto Vidakovic akan dibantu oleh mantan pemain Persibandung, Serdang Lopici. Sosok yang cukup mengenal sepak bola Indonesia karena sempat berkarir cukup lama bersama sejumlah klub, seperti Borneo FC, Persiba Balikpapan, Arema FC, serta Persibandung. Kami yakin dengan penunjukan Risto akan membawa angin segar bagi tim PSS di putaran kedua. Kami ingin segera keluar dari papan bawah dan bisa meraih poin lebih banyak baik kandang maupun tandang tuntasnya. Back Persibandung, Ahmad Jufrianto, antusias untuk menyaksikan langsung pertandingan Piala Dunia U17 di Stadion Sejalak Harupat, Kabupaten Bandung. Menurut Juppe, Piala Dunia U17 ini merupakan salah satu event besar sepak bola, sehingga sebagai pesepak bola dia ingin melihat secara langsung pertandingan apalagi salah satu venue terletak di Bandung. Lebih lanjut, Juppe mengatakan dengan hadirnya Piala Dunia U17 di Indonesia, diharapkan bisa menambah motivasi anak-anak yang ingin menjadi pesepak bola. Melihat Piala Dunia U17 yang saat ini sedang berlangsung, Juppe merasa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan event besar sepak bola. Menurutnya penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini bisa menjadi contoh dan dapat diterapkan pada kompetisi sepak bola di Indonesia, diantaranya dari segi keamanan, sebelum, hingga setelah pertandingan, serta kenyamanan penonton. Ternyata Indonesia mampu menjadi tuan rumah untuk event besar. Segala bentuk pengamanan menjelang dan setelah pertandingan. Mungkin ini bisa menjadi contoh untuk gelaran pertandingan-pertandingan Liga 1. Supporter pun tertib, aman dan nyaman, tuntasnya. Selamat menikmati.